Inter Miami sedang dalam performa yang luar biasa. Mereka memenangkan 9 pertandingan terakhir di semua kompetisi dan kini akan berusaha memperpanjang catatan tersebut menjadi 10 kemenangan persisnya ketika mereka menghadapi Nashville SC di DRV Piengke Stadium pada Kamis pagi waktu Indonesia besok 31 Agustus 2023. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Inter Miami mengalami perubahan besar sejak kedatangan Lionel Messi. Pemain bintang asal Argentina tersebut bergabung setelah menyelesaikan kontrak di Paris Saint-Germain pada Juni lalu. Kini Messi telah mencetak 11 gol hanya dalam 9 pertandingan pertamanya untuk Inter Miami termasuk gol kedua dalam kemenangan 2-0 atas New York Red Bulls pada debutnya di Major League Soccer 27 Agustus lalu. Messi juga telah membawa Inter Miami mengangkat trofi untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Nashville SC via adu penalti di final Piala Liga pada 20 Agustus lalu. Messi juga membawa Miami mencapai final US Open Cup dengan mengalahkan FC Cincinnati di semifinal pada 24 Agustus lalu di mana mereka akan menghadapi Houston Dynamo pada partai final yang dijadwalkan 27 September mendatang. Ya, itulah rentetan hasil positif yang didapatkan Inter Miami sejak kedatangan Messi. Namun demikian, meskipun penampilan mereka mengesankan belakangan ini Inter Miami masih berada di posisi kedua terbawah di wilayah timur MLS dengan 11 poin di belakang Chicago Fire tim yang berada di posisi ke-9 alias zona terakhir untuk menuju babak playoff final series MLS. Gap yang sebenarnya masih sangat tebal tapi Miami masih memiliki asa bukan cuma karena mereka memiliki Messi melainkan karena mereka juga masih memiliki dua tabungan pertandingan. Salah satunya adalah pertandingan tunda mereka melawan Charlotte FC. Pertandingan yang semula bakal dimainkan pada 20 Agustus di DRV PNK Stadium dijadwalkan ulang pada 18 Oktober mendatang mengingat pada 20 Agustus kemarin Miami masih bermain di ajang Piala Liga. Penjadwalan itu berarti membuat agenda Miami bakal bertumpuk pada hari-hari terakhir musim reguler MLS di mana tiga hari setelahnya tim-tim wilayah timur MLS bakal bermain di partai hari penentu pada 21 Oktober mendatang di Bank of America Stadium. Dengan tim-tim tujuh besar melaju otomatis ke final series sedangkan tim peringkat 8 dan 9 merebut tempat via babak playoff. Messi dan Inter Miami masih jauh dari zona tersebut dan meski memang masih sangat berat di atas kertas Miami tetap memiliki peluang untuk masuk ke babak playoff. Nashville SC di sisi lain mengalami kemerosotan akhir-akhir ini termasuk di ajang Liga. Mereka kalah dalam enam pertandingan di tujuh pertandingan terakhir MLS mereka. Mereka juga belum pernah menang di laga tandang sejak awal Juni lalu, persisnya sejak kemenangan atas FC Dallas pada 4 Juni kemarin. Kini enam laga tandang berlalu, Nashville hanya bisa satu kali imbang dan lima lainnya kalah. Sebagai catatan, lima kekalahan tersebut datang secara beruntun di lima laga tandang terakhirnya. Sungguh rekor yang bikin mereka dalam kondisi buruk untuk bertandang ke DRVPNK Stadium di mana sang tuan rumah lagi panas-panasnya. Rente tanah hasil minor itu pun bikin Nashville saat ini berada di peringkat tujuh wilayah timur MLS, hanya berjarak tiga poin dari Montreal di peringkat delapan alias luar zona otomatis ke babak final series. Situasi itulah yang bikin tekanan kini berada di kubu Nashville, meskipun kubu tim tamu sebenarnya bukan tanpa alasan untuk optimistis. Pasukan The Boys in Gold tersebut telah menunjukkan progres belakangan ini terutama di Piala Liga di mana mereka mencapai final dan hanya kalah dari Inter Miami via adu penalti. Mereka mengalahkan beberapa lawan kuat di ajang ini seperti FC Cincinnati, Klub Amerika, dan Minnesota United. Rente tanah hasil positif di Piala Liga itu pun harusnya bikin mereka bisa pede memperkuat posisinya di MLS. Namun yang terjadi malah diluar ekspektasi. Kembali ke MLS setelah lebih sebulan, mereka malah langsung dibantai 4-0 oleh Atlanta United pada 27 Agustus lalu, di mana di laga tersebut mereka juga gagal menciptakan peluang yang nyata dan hanya bisa mencatatkan satu tembakan on target. Itulah kekalahan Nashville secara beruntun di 4 pertandingan terakhir MLS dan celakanya terjadi tepat sebelum bertandang ke DRV PNK Stadium. Di mana pada laga nanti, Inter Miami berpeluang kembali diperkuat oleh Lionel Messi di starting 11-nya, di mana sebelumnya dia diistirahatkan pada babak pertama menghadapi New York Red Bulls. Kini, dengan recovery yang cukup, pemain berusia 36 tahun tersebut jelas akan berusaha menambah lagi jumlah golnya dan membantu timnya untuk melanjutkan tren kemenangan mereka. Sedangkan Nashville SC juga kemungkinan akan melakukan beberapa perubahan dalam tim mereka, terutama setelah penampilan buruk mereka atas Atlanta United. Tilbun Buri dan Sam Surich kemungkinan bakal disiapkan di lini depan mereka untuk menghadapi Inter Miami, sedangkan Nick Depuy masih harus absen karena cedera. Inter Miami versus Nashville SC bakal menjadi pertandingan yang menarik antara dua tim dengan performa dan kekuatan yang bertolak belakang. Inter Miami akan memasang target meraih 10 kemenangan Brunton dan menjaga harapan mereka untuk lolos ke babak playoff. Sedangkan Nashville SC akan berusaha untuk bangkit dari keterpurukan mereka akhir-akhir ini dan mengamankan posisi di tujuh besar.